Jadi breakout ini adalah suatu harga menembus di level resisten ataupun di level support. Oke selamat sore kepada viewer di channel Youtube Monek Surabaya. Kembali bertemu dengan saya Sonic Lemon ya, edukator Monek Cepang Surabaya. Seperti biasa kita akan memberikan edukasi ya, tidak semuanya kita akan memberikan video-video tutorial-tutorial untuk edukasi ya kepada rekan-rekan semua yang mungkin lagi baru belajar ya di dalam dunia trading ini. Karena di sini channel ini memberikan suatu channel edukasi ya, terutama di bidang investasi trading ya, ini hanya di channel Youtube Monek Surabaya. Ya, ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya di channel kita sehingga bisa mendapatkan video-video edukasi yang cukup banyak dan cukup lengkap ya untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan teman-teman semua untuk menjadi lebih baik lagi ya. Dan apabila menyukai konten-konten yang kita berikan, semoga bisa diberikan like dan share ya kepada rekan-rekan semua sehingga channel ini bisa makin berkembang dan makin bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk hari ini saya akan kembali memberikan video edukasi ya, ini di playlist Kamus Trading ya, ini cukup banyak request-request kepada kita untuk dibuatkan edukasi video ini di Kamus Trading ya, karena dari berbagai, cukup banyak ya yang kita sudah buat untuk di Kamus Trading ini cukup bermanfaat ya, feedback dari rekan-rekan semua ya. Jadi walaupun simpel, kelihatan simpel, tapi sangat bermanfaat sekali ya, karena sebelumnya mungkin ada yang belum paham, sering mendengar, tapi belum paham dengan mengikuti video-video kita di Kamus Trading ini, sehingga menjadi lebih paham, lebih mengerti, dan bisa menganalisa dengan lebih baik lagi ya. Oke, untuk sore hari ini kita akan kembali memberikan video untuk Kamus Trading, yaitu, ini sering kita dengar ya, apalagi mungkin yang bagi teknikal ya, dari segi teknikal, yaitu istilah breakout ya, ini breakout, ini istilah yang cukup familiar ya, bagi sobat-sobat trader yang sering biasanya menggunakan teknikal ya, dan juga tidak lepas dari resisten dan support ya. Mungkin ada yang belum paham ya, apa itu resisten dan support, rekan-rekan bisa cek kembali video saya, terutama di Kamus Trading, kita juga sudah membuatkan video istilah dari pengertian resisten dan support tersebut ya, sudah cukup lengkap dan cukup banyak ya istilah-istilah tersebut. Tentunya rekan-rekan yang mengikuti setiap video-video yang ada di Kamus Trading, ini tentunya makin lama makin banyak ya istilah yang dipahami. Jadi kalau kita ingin ngobrol, diskusi, atau membaca suatu berita dengan cukup banyak istilah-istilah yang kita miliki, kita atau kita pahami ya, ini tentunya akan mempermudah kita untuk membuat suatu kesimpulan atau pengertian ya, di dalam suatu diskusi kita ataupun di suatu artikel analisa ya, suatu market. Oke kembali lagi ke istilah breakout ya, ini ke istilah breakout. Jadi breakout ini adalah suatu perisiwa, suatu harga menembus di level resisten ataupun di level support ya. Dan ini biasanya digunakan oleh para trader yang menggunakan strategi trend bulu ya. Oke kita lihat di sini, saya akan tunjukkan visualisasinya ya, ini bagaimana istilah dari breakout tersebut ya. Jadi kita lihat di sini ada level-level untuk resisten dan support yang ada di sini ya. Saya akan kecilin dulu ya. Di sini ada level untuk level support dan resisten ya. Istilah dari breakout tersebut ini apabila menembus salah satu ya di area resisten tersebut atau di area support. Seperti contohnya di sini, pada saat trend mengalami trend kenaikan ya. Biasanya para trader bulu the trend ya, ini trend up ya. Dan ada level-level yang disebut dengan level support dan resisten ya. Karena di atas kita pakai istilahnya untuk resisten ya di sini. Pada saat harga mengalami trend kenaikan ya, dan menembus level resisten tersebut, ini berarti terjadi istilah namanya yang disebut dengan breakout ya. Breakout untuk menuju kenaikan lebih tinggi lagi ya. Ini yang disebut dengan istilah breakout ya, rekan-rekan semua. Dengan kamus trading di sore hari ini ya. Ini bisa menambah wawasan atau misalnya membaca analisa ya, market terjadi breakout ya di level sekian di atas resisten ya. Ini artinya terjadi pergerakan melewati level resisten atau support dengan lebih jauh lagi ya. Jadi sudah saya jelaskan, terjadi break ya, atau melewati garis untuk level resisten. Contohnya level resisten ya di atas ini, terjadi breakout dan menuju harga yang lebih tinggi lagi ya. Kembalikan dari breakout ini apabila seperti di sini ya, ada level resisten lebih tinggi lagi, dan tidak terjadi breakout ya, ini tidak melewati garis resisten tersebut dan kembali mengalami penurunan ya. Oke, jadi dari istilah breakout tersebut ya, semoga bisa lebih dipahami sekarang ya, ada istilah dari breakout tersebut. Jadi juga bagi trader teknikal, ya ini juga sangat penting sekali istilah tersebut ya. Janganlah tidak lepas dari level, namanya level resisten dan level support ya. Jadi beberapa penyebab yang terjadi breakout ya, ini adalah salah satunya adalah faktor oversupply ya, atau over demand ya, ini. Kemudian yang kedua adalah faktor fundamental atau berita ya, yang menyebabkan pergerakan harga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, atau penurunan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan terjadi break ya, untuk level resisten dan support result. Makanya disebut dengan istilah breakout ya. Oke, demikian untuk kampus trading di sore hari ini ya, yang kita berikan satu lagi ya, kepada rekan-rekan semua, istilah yaitu adalah breakout ya. Saya harap dengan tambahan satu lagi ya, dari kampus trading ini, bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua apabila ada istilah atau berdiskusi ya, dengan rekan-rekan sama trader, mungkin ada mengikuti seminar trading ya, ini ada pembicaranya mengatakan breakout ya, ini. teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Oke, demikian untuk sore hari ini ya, di kampus trading ya. Sekali lagi, bagi yang menyukai konten di channel edukasi Monek Surabaya ini, silahkan berikan like dan share ya, kepada rekan-rekan semua, sehingga channel ini bisa makin berkembang lebih baik lagi. Oke, demikian untuk sore hari ini ya, dengan istilah breakout ini, semoga bisa menambah istilah-istilah yang ada di kampus trading. Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih banyak ya, istilah-istilah tersebut, bisa cek di video-video, di playlist kampus trading. Terima kasih banyak, saya ucapkan, saya Sonic Lemon, saya ucapkan semoga apa yang kita berikan, ini bisa bermanfaat, dan semoga sukses untuk trading Anda sekalian. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Terima kasih, sukses untuk kita semua.